Assalamualaikum gamers, gue Prabu dan di video kali ini kita memainkan game Class of Clans Dan ternyata sekarang ada muncul disini, gue baru sadar ya Ini muncul cuy, ada muka gue disini orang, semua kebanggaan ini thank you Class of Clans Kalau ada tim Class of Clans nih yang nonton video ini boleh dong bagi gue developer package Butuh gue coy biar gamenya tak terhingga gitu kan Biar ada update bisa gue review dengan pas, dengan tepat sebelum update itu muncul Boleh dong tolong gue nih tim Class of Clans Share dong kalian, share dong ke Facebooknya Class of Clans Supaya apa ya, supaya gue dikasih apa namanya Ya pokoknya intinya buat ngebahas update-update itu loh gue gak tau namanya apa Tolong dong tim Class of Clans hubungi email gue yang ada di bawah Alah bacot kemana-mana ya coy, oke Sekarang gue mau coba nih disini ngeliatin ke kalian semua Gue gak bakalan nyerang Ini serangannya udah barusan, udah susah payah gue Ini dia coy, serangannya Gue akhirnya bisa looting-looting manja lagi Sebanyak jutaan ya, yang pertama coy 1.100.000 gold ditambah 800 elixir 2 juta nih totalnya Yang kedua, 881 gold ditambah 879 ini sekitar 1.700.000 ya Terus yang ketiga, 1.800.000 ya Ini mantep banget Dan ini yang menggunakan kombinasi yang kemarin Ini gue pake war Tapi di serangan terakhir, eh belum ya Belum coy Serangan terakhirnya masih disini Belum Yang ini, yang serangan baru Mungkin gue gak bakalan nyerang sekarang Ini gue kombinasiin dengan PK ya Jadi Ada PK disini coy Kita cobalah ini percepat aja Siapa tau bisa nyerang sekali ya Kita coba Percepat aja Serangannya Nah sekarang gue bakal coba liatin Serangan yang pertama ya coy Kita coba liat serangan yang pertama Nah ini dia Pasukan yang gue bawa yaitu ada satu Archer Ini Pasukan kunci Pasukan paling utama Ini pasukan pelengkap coy Archer ini coy Terus ditambah ada lagi Giant Terus ditambah ada lagi tiga Apa namanya? Apa lah, lu namanya bawa-bawa bom Gue gak tau Terus ditambah ada Witch Ada Bowler Ada lagi si Tubrukan ya Bawa Tubrukan juga Nah kita coba liat aja langsung Oke Ini dia Ini maksimal coy Gue bisa rata Kalau gak lagi nge-record Gila Coba kalau gak lagi nge-record Ancur-ancuran gue nyerang Kita coba liat Bowlernya udah mulai turun Jadi Serangan gue ini ada kelupaan Ini nih Gak apa gunanya Gak ada gunanya coy Ada Tubruk Disana ngapain loh Woy lari sendirian dia Gak ada guna juga coy Gue nurunin Bowlbreaker itu Karena apa? Gue lupa Gue bawa Tubruk Gue bawa pelantak Tubruk Dan ini Ada PK sama S Golem Yang nyerang Ke arah Tonhal Yang dibawa si Penubruk itu ya Si Penubruknya bawa PK dan Golem Dan gue Buka jalan ke Eagle Artillery maksudnya Supaya masuk Eagle Artillery Dengan Mengasih Jump Spell ya Disini ngasih jump spell Oke Dan sebagian Si Kampret Keliling dia Kagak asik ya bos Keliling menyamping ya Si pasukannya sebagian Keliling menyamping Tapi ada yang masuk Sebagian Dan ini Si Pinter nih Si Rubah Pinter ini Archer Queen Cerdas Dia malah melipir Kesamping juga coy Disini masih Tetap ya Giant Super Berkombinasi dengan S Golem Itu cukup luar biasa Untuk serangan Yang kali ini coy Kita liat Mulai Guardage Grand Wardenya kenapa Karena ada Inferno Tower Disana ya Inferno Towernya Diluar coy Ketiga Inferno Towernya Yang jelas Diluar semua ya Semua Inferno Towernya Diluar Dan senjatanya Dan senjatanya masih ada Sisa sebelah sini Kita coba liat Sini juga ada Ini nih Ngapain lu Diem Serang bos Desa lu lagi dihancurin Wah kayak gitu dong Nyerang Desa lagi dihancurin Diem mulu dia bos Kita coba liat Inferno terakhir Hancur Dan Hero gue Yang masih sehat Walafiat Sampai ke ujung Dan Archer Gue suruh ngerjain Si X-Bow ini coy X-Bow ini Akhirnya hancur Dengan bantuan Giant Super Tentunya Dan duit yang gue dapet Di serangan pertama ini Yaitu Sebanyak Berapa ya Sebanyak yang tadi Gue sebutin lah coy Males Ngitung-ngitung lagi coy Kita coba liat Serangan yang kedua ya Serangan yang keduanya Disini gue menggunakan pasukan yang sama Nih kita coba liat lagi Serangannya coy Nah kalau ini desa mati ya Kenapa? Karena seperti yang lo liat Gosong Gosong semuanya Kalau ini sih Apa ya Sebuah Gak perlu dibanggain loh Walaupun dapet 100% ya Kalau yang pertama tadi Patut dibanggain Karena senjatanya aktif semua Nah untuk serangan yang ini Ini gak patut dibanggain Bukan gak perlu dibanggain lah Intinya kayak gitu ya Dan seperti biasa Gue nyerangnya Turun puluh pasukan Semuanya gue turunin Pasukannya Dan pelantak tubruknya Ini gue bawa yang Milik pribadi Bukan milik umum coy Yang gue bawa Itu milik pribadi Yang gue bawa Dan yang ini Pelantak tubruknya Gak ada isi ya Gak ada Bantuannya Jadi gue cuman ngandelin Buat buka jalan aja Si hero-heronya Supaya masuk Ke area tengah Ke area tengah ya Udah masuk semuanya Dan seperti biasa Archer Queennya gue gak liat Ada dimana dia Oh Untuk saat ini Archer Queennya Dia lagi baik ya Dia lagi baik hati Dan tidak sombong coy Dia ngikut ke tengah Akhirnya ya Si Archer Queen Mau dia mengikuti Jalur yang benar ya Jalur kehidupan yang tepat Dia masuk ke arah Tengah coy Dan senjatanya udah habis Semua senjatanya udah habis Kita lihat disini Gue memutuskan Buat Ngambil 100% lagi Untuk serangan Kali ini ya Disini nih Ini satu Masih ada coy Oh Satu bangun lagi Ngapain lu Diam di pojokan Dia diem Coy Di pojokan Dikeroyok Pasukan gue coy Dari segala arah Pasukan gue masuk Dari segala arah Oke Dan untuk serangan Yang keduanya Kita udah dapet 100% lagi Untuk serangan Yang ketiganya coy Serangan yang ketiganya Kita coba lihat Disini Ini Gue pake pasukan Yang sama ya Masih pasukan yang sama Karena Untuk serangan selanjutnya Baru gue pake Perbedaan Yaitu Giantnya cuman bawa 10 Super Giantnya Dan ditambah PKnya gue bawa 2 biji Untuk serangan yang itu Dan kita coba lihat Serangan yang terakhir Ini dia yang terakhir Oke Kita coba tonton Disini Pasukannya masih sama Tapi untuk serangan terakhir ini Karena gue ngeliat Desanya amat sangat lemah Ini gue gak nurunin Bantuannya ya Bantuan gak gue turunin Disini Ini bahkan gue nurunin 2 giant dulu Dari arah bawah Baru nurunin lagi Di atas ya Nyerangnya gue dari sisi Sebelah sini nih coy Dari atas sini Nah kan udah mulai Berudul ya Mulai turun coy Kita lihat Wishnya juga mulai turun Archernya turun Dan hero nya turun Di belakangnya Seperti biasa Bowler Sebenernya harusnya Wish yang di belakangnya Gue malah mencet Si Wish nya keluar duluan Dan yang Keren nih ini Inferno nya ya Tahanannya oke nih coy Inferno nya tahanannya oke Tapi ya karena Pagarnya masih lemah ya Makanya gak bisa ngapa-ngapain coy Gue raise Grand Warden nya dari awal Karena serangan Inferno Udah mulai tajem ya Gue udah takut Udah mulai ngeri bos Serangan Inferno nya tajem banget Beruntung disini Si Archer Queen gak kena Serangan Inferno ya Jadi makanya dia masih sehat Tetap terus berlanjut ya Perjuangannya masih terus berlanjut Dan mulai Archer Queen nya bentar lagi tewas nih Oh iya Disini gue bawa spell yang ini nih Bawa spell Pelesat Apalah namanya Spell Pelejit Spell yang itu coy Gunanya Buat ngeberesin misi doang Gue gak peduli serangannya ya Jadi bukan dari inti strategi Si spell ini nih Spell Pelesat ini Digunakan buat Ngeberesin misi aja ya Supaya misi kita selesai Makanya gue pake spell itu Dan kita liat Ini senjatanya tinggal beberapa lagi Dan giantnya masih banyak Senjatanya cukup lemah ya Jelas ya Untuk serangan kali ini Udah pasti ngedapetin lagi 100% ya Dan Seperti yang lo liat Hartanya udah habis semua Tapi ini gue sabu bersih Sengaja Buat ngedapetin 100% lagi Di serangan yang ini ya Jadi serangan yang terakhir ini Gue memutuskan supaya Dapet 100% lagi Oke kita tunggu Dikit lagi Masih ada harta disini coy Pasukan kecil Ada makam Dia muncul dari makam nih bos Pasukan kecilnya muncul dari makam Dan ini sisa 2 bangun lagi Oke Nah Ini dia Udah selesai ya Serangannya udah kita dapetin 100% lagi Untuk serangan yang terakhir ini Oke Dan kita kembali ke home aja Dan Biasa seperti biasa nih coy Kalau misalnya kalian punya Kombinasi yang oke Kombinasi yang keren Yang luar biasa Buat Raksasa super ini Tolong dong Ditulis di kolom komentar di bawah ya Kira-kira Apa sih yang lebih bagus gitu Buat kombinasi dengan Raksasa super Terus disini juga Gue menemukan kombinasi yang lumayan oke Nih biasanya Gue bawa giantnya ini 15 Tapi tadi gue kepikiran Ini bakalan keren banget Kalau dipake PK gitu ya Ditambahin 2 PK Itu gue rasa bakal keren Makanya gue ganti 2 PK Dan mungkin serangannya Di next video aja ya Atau di perang nanti ya Saat war nanti Gue bakal coba Menggunakan pasukan yang Ini coy Pasukan yang baru gue Kombinasiin ini ya Dan gue tentunya agak kayak war yang kemarin coy Gue bakal coba dulu Gue bakal belajar dulu Di serangan biasa coy Oke lah Jadi untuk video kali ini Segitu aja ya coy Kalau misalnya kalian memiliki Kombinasi yang keren Seperti yang gue bilang tadi Buat Super giant Tolong ditulis di kolom komentar di bawah coy Oke lah Jadi sekian dulu video kali ini Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya Wassalamualaikum Nama gue Prabu